Kemarahan adalah emosi yang normal dan alami, dan tidak ada yang salah dengan memiliki perasaan itu. Kita memiliki kekuatan untuk memutuskan bagaimana menghadapi emosi yang kita alami. Yang benar-benar perlu kita lakukan sekarang adalah meluangkan waktu sejenak untuk bersantai untuk diri kita sendiri, untuk membantu diri kita merasa rileks dan tenang. Tidak apa-apa untuk marah, biarkan diri kamu merasakan apapun yang kamu rasakan saat ini. Emosi kamu tidak menjadi benar atau salah. Ambil nafas dalam-dalam, tahan sebentar, lalu hembuskan. Tarik nafas, tahan ketegangan itu, kemudian hembuskan. Rasakan ketegangan itu lepas bersamaan nafas yang kamu hembuskan. Tarik nafas dalam, dan keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Terus bernafas seperti ini, perlahan, lebih dalam, lebih dalam. Biarkan tubuhmu merasa sedikit rileks. Sekarang, mari bersantai. Beberapa area tubuh memulai proses ini untuk mengatasi kemarahan dengan mengendurkan otot-ototmu. Dimulai dari tangan dan lengan. Pertama-tama, kencangkan tangan menjadi sebuah kepalan. Rasakan ketegangan di tangan dan lenganmu. Pegang erat, lebih erat, lebih erat, dan rileks. Lepaskan kepalan tanganmu. Biarkan tangan dan lengan menjadi rileks dan lemas. Sekarang, luangkan waktu sejenak untuk merelekskan bahumu. Kamu dapat memilih untuk mengencangkan otot-otot dan kemudian rileks. Atau kamu dapat dengan mudah merelekskan bahu tanpa menegangkannya terlebih dahulu. Lakukan apapun senyamanmu dan bisa berhasil. Sekarang, fokuslah pada wajah dan rahangmu. Rilekskan wajah dan rahang. Biarkan semua ketegangan pergi meninggalkan wajahmu. Biarkan ketegangan meninggalkan rahang. Biarkan wajah dan rahangmu terasa lemah, halus, dan santai. Lihatlah tubuh kamu sekarang untuk mengetahui area ketegangan yang tersisa. Rilekskan setiap area yang terasa tegang. Rasakan tubuhmu dari kepala hingga kaki. Rilekskan setiap bagian tubuhmu. Rasakan bagaimana perasaanmu sekarang. Secara fisik, secara emosional. Kamu pun akhirnya dapat mengendalikan kemarahanmu. Kamu telah memilih untuk bersantai, untuk mengatasi kemarahan dengan cara yang sehat. Ambil nafas dalam-dalam dan keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Rileks dengan setiap nafas. Tarik nafas, keluarkan. Teruslah bernafas dalam-dalam untuk mengatasi amarah yang kamu rasakan dan akhirnya kamu merasa santai dan tenang. Ucapkan selamat pada diri sendiri karena menghadapi kemarahan dengan relaksasi. Saya akan menghitung mundur dari lima hingga satu. Bayangkan itu sekarang. Kamu berada di angka lima dan ketika saya mencapai hitungan satu, kamu akan merasa terjaga dan waspada. Namun tenang, damai, dan santai. Lima, empat, tiga, dua, satu. dua. Tum, dua. Tum, Tum, Tum,